Tapi ceritain dulu deh, pertama kali Wahyu itu menemukan dirinya reaktif, terus akhirnya swab terus positif, itu waktu itu mau wawancara buat 15 Minutes kan ya? Iya, kita lagi mau liputan sama teman-teman 15 Minutes, kebetulan narasumbernya itu teman juga yang udah pernah sebelumnya juga liputan sama mereka, yang di tempatnya itu menyediakan rapid test gratis. Jadi kita semua rapid test ke semua tim, rapid test, sebelum mulai acara, ternyata ada tiga orang yang reaktif, jadi bukan gue aja with, ada dua teman lain di tim 15 Minutes itu juga reaktif. Tetapi besoknya ketika ditindak lanjuti dengan swab, hanya gue aja yang positif. Itu tanggal 3 Juni 2020, rapid testnya. Swabnya tanggal 4, sehari setelahnya. Waktu akhirnya kan reaktif tuh, berarti itu di tempat temannya kan, di tempatnya narasumbernya kan? Yes. Nah ketika akhirnya reaktif, udah sempat kepikiran, wah Covid nih, atau wahyu tuh pede aja nggak kok, yang namanya rapid itu kan bukan untuk mengetes positif atau negatifnya Covid, tapi untuk mengetes imunitas. Wah itu yang namanya pikiran ya, berkecamuk gitu ya. Jadi bener-bener, jadi gue ingat with, ketika beberapa bulan sebelumnya itu sempat bantu teman-teman di media group juga untuk dialog dengan tim medis di Wuhan, itu mereka cuma ngomong satu, yang paling penting ya, maksudnya ya, bukan cuma satu hal. Tapi dari sekian hal, yang paling penting adalah penyakit ini adalah perang lawan psikis dan mental. Jadi gue bener-bener ketika rapid test reaktif itu langsung datang tuh, yang namanya gangguan kejiwaan gitu ya, namanya stress psikis itu, depp, langsung berasa. Jadi yang namanya psikosomatis, berasa badan kayak panas, terus apa ya, kayak pusing, padahal nggak pusing, di tes temperatur udara juga, eh suhu tubuh juga aman, jadi emang mental dan psikis itu yang langsung keserang. Itu baru rapid test loh, belum swab. Apalagi swab, tapi ketika swab kayak ya, oh yaudah, ini kayak cuman yaudah, officially positive gitu loh. Rapid testnya itu yang paling berasa, berat. Waktu itu kayaknya awal-awal saya cukup intens ya nanya, what's up terus gitu, apa-apa yang dirasain, apa segala macem, gimana. Ada yang apa ya, kayak sebenarnya memang isolasi itu nggak mau berinteraksi, sama orang, atau lo merasa terganggu sebenarnya ditanya-tanya terus gitu sama semua orang, kan semua orang pasti kepo gitu kan. Gimana sih perasaannya, are you okay? Mereka mungkin perhatian dan lain sebagainya. Tapi sebagai mantan penghindap COVID itu kerasanya kayak apa sih, kalau ditanya-tanya gitu sama teman-teman? Seneng banget, justru gue itu dari hari pertama positif, itu langsung hari itu juga pertama mikirin keluarga. Keluarga gimana nih? Kalau gue yaudahlah, udah positif mau diapain lagi, tinggal isolasi aja, dipantau ada gejala keluhan lain atau nggak. Keluarga gimana? Kedua, sama mikirin teman-teman di kantor, karena interaksi yang paling intens selain keluarga sama teman-teman di kantor, nggak ada lagi. Setelah itu baru gue kepikiran langsung di hari yang sama setelah hasil swab positif keluar, itu mikirin gimana caranya gue bantu, gue harus, gue harus pick up nih. Gue nggak boleh diem, gue harus bantu edukasi teman-teman, lingkungan terdekat, dan juga netizen yang budi mana semuanya gitu loh, soal COVID. Karena gue saat itu nggak merasakan ada gejala yang menengah atau berat gitu. Ya pegel, agak sedikit badan berat, itu aja. Jadi kepengen banget langsung bantu, share pengalaman mulai hari pertama sampai selesai. Kepengennya saat itu begitu. Tapi ya tau diri juga kali ya, jadi mikir dulu deh, oke kita pantu dulu deh, paling nggak seminggu ini gue ngerasain apa gitu. Jangan sampai jemawa juga di awal-awal, ya kan. Ternyata nanti di tengah-tengah lagi isolasi mandiri, ada gejala yang agak berat, gue agak khawatir. Makanya gue akhirnya baru diklari juga di hari setelah swab ke dua, keluar negatif. Jadi itu kurang lebih hari ke sepuluh ya, sekitar sepuluh atau berapa. Kalau misalnya, alat-alat kesehatan apa kalau di rumah yang harus disiapkan untuk pada saat ini, apa namanya, isolasi mandiri? Alat-alat kesehatan, mungkin ini kali ya, obat-obatan atau vitamin kali ya maksudnya. Oke, tadi kan disebutkan katanya termometer ya? Termometer, satu termometer. Termometer, kalau gue sih dari dulu masih percaya yang manual ya, jadi yang dikempit. Terus kedua, vitamin C dosis tinggi, kalau nggak ada 500 minumnya dua kali, jadi dosis hariannya 1000 miligram. Terus multivitamin juga, karena nggak cukup vitamin C aja. Terutama vitamin D3 yang 1000 IU. D3? D3 1000 IU. Itu disaranin sama dokter. D3 1000 IU. Yes, hanya disaranin itu aja, dua vitamin itu aja. Jadi selang-seling aja antara multivitamin sama vitamin C sehari itu 1000 total, sama D3 1000 IU. Itu sehari sekali. Sama berjemur. Nah, berjemurnya di jam berapa nih? Di macam-macam. Kadang jam 8, kadang jam 9. Tapi, kalaupun udah jam 8, jam 9, biasanya jam 10 lagi ya, untuk 10 menit itu. Karena UV-nya kan paling moderat, yang paling bagus untuk matiin virus-virus itu di jam 10 pagi. Beberapa jurnal juga kita pernah baca ya, ketika katanya udah kena COVID-19, itu berarti fungsi paru bisa berkurang sampai 17 persen. Kamu ngerasain hal itu atau gimana? Alhamdulillah enggak. Kemarin itu kebetulan baru baca juga. Baru kemarin. Baru baca di salah satu portal online. Jadi ada satu studi lagi. Lupa di mana yang jelas? Di Eropa ya, negaranya lupa. Jadi ada studi sekitar 80-an mantan penderita COVID-19 yang dicek fungsi paru, fungsi jantung, dan lain sebagainya. Termasuk mereka yang dengan kondisi berat. Jadi dalam waktu beberapa bulan, itu ada recovery. Jadi memang saat mereka kondisinya berat, itu fungsi kinerja organ-organ tubuhnya berkurang sampai sekian persen. Tapi seiring berjalan waktu setelah negatif, 2-3 bulan, itu juga makin baik. Jadi ada proses recovery-nya. Terima kasih telah menonton!